Halo teman-teman semua selamat datang di channel Dapur Lestari Hari ini kita akan membuat kupat tahu khas magelang ya teman-teman Ini cara bikinnya mudah aja buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya Tonton videonya sampai selesai Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Nyalakan loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Oke teman-teman langsung aja kita untuk membuat kupat tahu khas magelang Langkah yang pertama kita panaskan air ini aku pakai air 1 liter ini udah mendidih Masukkan gula merah 90 gram ada garam 1,5 sendok teh Terus daun salam 2 lembar daun jeruk 2 lembar dan juga lengkuas 1 ruas jari Biarkan sampai gulanya larut dan juga kuahnya berdidih terus gulanya udah larut nanti kita matikan api Ini setelah gulanya larut seperti ini sudah ya teman-teman Sudah diaduk rata gulanya semuanya sudah larut Kita matikan apinya lalu kita biarkan agak dihitung lebih dahulu sambil kita siapkan bahan-bahan yang lain Selanjutnya kita ulek dulu bumbunya aku pakai satu siung bawang putih ukuran kecil aja ya teman-teman Dua buah cabai rawit ini kita ulek Tanpa menggunakan garam karena tadi kuahnya sudah ada garamnya Ini untuk pedasnya bisa sesuai selera untuk bawang putihnya jangan terlalu banyak biar enggak terlalu menyengat ya teman-teman Jadi bawang putihnya kecil aja atau kalau besar bisa pakai taro untuk kepedasannya juga bisa sesuai selera Lalu kita kasih kacang tanah yang mau pakai kacang tanah yang sudah disangrai sekitar 2 sendok makan Kalau mau digoreng juga boleh kacang tanahnya silahkan disureng dengan selera Setelah di ulek halus seperti ini kita siapkan piring ya teman-teman Setelah itu tadi bubunya yang sudah di ulek Kita kasih kuah tadi yang sudah dimasak Ini kuahnya Secukupnya Ini aku pakai lima kita campurkan seperti ini Setelah itu kita kasih ketupatnya Aku pakai ukuran agak besar aku mau pakai separuh aja karena ini besar banget ya teman-teman Dipotong sesuai selera Nah aku potong seperti ini Aku potong seperti ini Sudah aku mau pakai separuh aja Kalau pakai satu terlalu banyak Setelah itu kita siapkan talenan Ambil tahunya Ukuran agak besar ya teman-teman Kita potong-potong Sesuai dengan selera Nah kita potong panjang dulu Lalu kita potong kotak-kotak Seperti ini Ini selanjutnya bawa sayur Sesetnya udah ada ya teman-teman Teman-teman bisa lihat nanti di akhir video Kita tambahkan kecambah Ini udah diseduh pakai air panas Terus juga kol Ini kolnya sudah digoreng Tadi habis ngoreng tahu kita goreng kolnya Selanjutnya kita kasih kecap ya teman-teman Ini tuh opsional Terserah mau dikasih kecap boleh enggak juga enggak papa Tapi aku suka dikasih kecap Kasih daun seledri Yang terakhir kasih bawang goreng Oke ini bisa langsung dinikmati Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa like dan share video ini Kalau kalian asal dari Magelang Silahkan bisa komen gimana resep dari Dapur Lestari Jangan lupa follow juga instagramnya Dapur Lestari Kalau ada kritik saran atau pertanyaan Langsung aja ditulis di kolom komentar Terima kasih